DPRD Provinsi Kalimantan Selatan bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Selatan 28 Januari lalu mengunjungi Tabalong. Dalam kunjungan tersebut, BPBD Tabalong berencana mengajukan bantuan penambahan sarana penanggulangan bencana berupa mobil pada pemerintah provinsi. Penambahan sarana penanggulangan bencana rencananya akan dipinjam pakaikan pada Unit Penanggulangan Bencana Swadaya UPBS yang ada di Tabalong, terutama bagi daerah rawan bencana yang belum memiliki UPBS. Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Kalsel Syahdilah yang memimpin kunjungan kerja mengatakan pihaknya akan melakukan evaluasi terkait tingkat kerawanan bencana di Tabalong. Mobil itu nanti dianur dulu, dari daerah-daerah dulu permintaannya itu harus lengkap semua kebupaten, nanti akan dianur apa. Akan kami rumuskan apakah dananya itu memungkinkan. Insya Allah kalau sesuai aturan, kami-kami berjuang karena ya. Kami itu mengawasi, artinya mengimbau supaya harus berjaga-jagalah. Jangan masyarakat itu terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Itu aja penginginan kami. Jika dinyatakan layak, pihaknya akan menyetujui bantuan untuk Tabalong. Syahdilah meminta BPB di Tabalong untuk segera mengirimkan surat resmi permintaan penambahan unit. Hal ini agar memudahkan mereka dalam memverifikasi dan mengevaluasi permintaan.